Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Singapura menjadi negara Asia pertama yang mengklaim telah berhasil menciptakan alat tes cepat virus corona covid-19 Alat itu bahkan diklaim bisa memberikan hasil pemeriksaan hanya dalam 2 menit Alat tersebut ternyata ditemukan seorang mu'alah bernama Profesor Jackie Ying Dia Kepala Laboratorium Nanobio di Agensi for Science, Technology and Research Dia peneliti teknologi nanolulusan bidang bioengineering dan nanotehnologi dari Universitas ternama Amerika Serikat Lahir di Taiwan pada 1966, pada usia 7 tahun, dia dan keluarganya pindah ke Singapura Ayahnya seorang dosen sastra China dengan Yang Yang Universiti Singapura Sejak kecil, ia sangat menyukai ilmu pengetahuan khususnya ilmu kimia Sebagai seorang mu'alah, Profesor Ying punya pandangan yang cukup menarik Jika kamu benar-benar ingin mempelajari ilmu pengetahuan, kamu harus percaya pada penciptanya, katanya Seperti dikutip about Islam Perjalanan hijrah Profesor Ying diawali ketika dia sekolah di Singapura Profesor Ying menghabiskan masa kecil dan remajanya di Singapura Dia masuk Raffles Girls School yang merupakan sekolah unggulan Di sekolah itu, dia tidak punya teman anak Melayu Kelompok etnis yang biasanya dikaitkan dengan Islam di Singapura Dia baru mengenal berbagai macam latar belakang etnis dan agama setelah masuk di sekolah menengah pertama Sejak itu, Profesor Ying mengaku menjadi sangat penasaran tentang berbagai agama yang dianud oleh teman-temannya Saya selalu ingin tahu tentang tujuan dan makna hidup Dan dalam agama, kami menemukan banyak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu, katanya Sejak sekolah menengah pertama, Profesor Ying belajar banyak tentang agama, termasuk agama Islam Tetapi baru menerima Islam setelah mengucapkan syahadat ketika dia telah berusia sekitar 30 tahunan Banyak alasan yang membuat Profesor Ying tertarik untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya keyakinan Di antaranya adalah pandangan Islam terhadap ilmu Di dalam Islam, katanya, Muslim dituntut untuk selalu mencari pengetahuan Dengan ilmu pengetahuan, katanya lagi, seorang Muslim bisa berguna bagi masyarakatnya Setiap kali mempelajari ilmu pengetahuan, selalu merujuk kepada keberadaan Allah SWT Jadi, saya tidak berpikir bahwa keduanya, agama dan sains, bertentangan satu dengan yang lain, kata Profesor Ying Berbeda dengan agama lain, menurut Profesor Ying, Islam adalah agama yang sederhana Dan dengan kesederhanaan itu, membuat dirinya mudah untuk menerima Islam Selain kesederhanaan, kata Profesor Ying, orang akan terkejut melihat pengetahuan yang menakjubkan di dalam Islam Dia berkata, ketika saya pertama kali membaca Al-Quran, jelas bagi saya bahwa ini buku yang istimewa dan sangat luar biasa Menjadi seorang ilmuwan yang berkomitmen membantu masyarakat Profesor Ying melihat kebenaran bahwa Allah SWT sang pencipta ada di balik hal-hal yang ia pelajari Kini, Profesor Ying sangat aktif berdakwa di Yayasan Mandati Yayasan ini bertujuan membantu pengembangan sumber daya komunitas muslim Melayu di Singapura Semoga Allah SWT memudahkan dan menguatkan keimanannya Amin 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 Terima kasih.